Oke, baiklah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel channel kita ya. Bagaimana kepada anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat. Baiklah, untuk video kali ini ya saya akan bagikan yaitu kembali dari daftar menu saya sendiri. Kali ini saya akan membuat varian Green Tea ya yang biasa saya jual di harga 8.000 rupiah. Kemudian yang kedua saya akan membuat Babel Milk Tea yang sama untuk harganya yaitu di 8.000 rupiah. Di mana untuk varian menu saya yang ini ya, ini di menu jumbo series ini ya, semuanya saya buat di cup berukuran 22 oz seperti ini. Dengan harga yang menurut saya cukup recommended. Karena di varian ini hanya mulai 3.000 rupiah sampai 8.000 rupiah saja. Oke, lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung simak video berikut. Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya. Di sini saya sudah siapkan ya, ini 2 cup berukuran 22 oz. Untuk cupnya ini saya menggunakan keluaran Gurnia. Oke, pertama saya akan membuat yang ini dulu ya, Babel Milk Tea. Jadi ini resepnya sangat sederhana sekali. Oke, kita siapkan ya jiger takar seperti ini. Kemudian saya tambahkan simple syrup ya. Di sini saya berikan sebanyak 20 ml saja. Nah, lanjut saya tambahkan SKM atau krimer kental manis ya. Ini saya berikan sebanyak 40 ml. Oke, jadi sampai di angka 60 ml seperti ini. Lanjut saya langsung tuangkan saja ke sini. Nah, untuk di tempat jualan ya, saya tidak biasa menakar untuk biang tehnya. Karena saya sudah punya patokan tersendiri ya, sampai garis ini selalu setia untuk Anda. Ini untuk ukuran biang tehnya ya, ini kira-kira di 300 ml. Oke, langsung saya masukkan saja ya untuk biang tehnya. Nah, seperti ini. Sangat sederhana sekali. Selanjutnya ini bisa kita aduk saja seperti ini. Nah, hanya seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan untuk topping boba-nya ya, seperti ini. Untuk penambahan topping boba itu silahkan Anda kira-kira sendiri ya. Mau banyak atau sedikit itu terserah Anda. Oke, dan setelah seperti ini ya. Ini tinggal kita masukkan saja untuk es batunya. Oke, saya masukkan ya untuk es batunya. Seperti ini. Saya tambahkan sedikit lagi. Nah, kira-kira segini. Oke, dan ini sudah selesai ya. Ini adalah varian bubble milk tea ya yang saya buat di cup berukuran 22 oz. Kemudian kita lanjut ya. Saya akan membuat sebuah varian lagi, yaitu varian green tea. Ini juga saya jual seharga 8.000 rupiah. Oke, saya masukkan untuk powder green tea-nya ya. Ini saya berikan kurang lebih di 30 gram. Kemudian kita bisa tambahkan air. Jika Anda ingin takar ya, gunakan untuk airnya itu kurang lebih di 100 ml. Nah, seperti ini. Nah, sebentar ada yang lupa. Harusnya saya tambahkan creamer ya. Ini saya gunakan maiz cream ya. Kurang lebih di 10 gram saja atau sampai 15 gram. Tidak masalah. Namun, jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak untuk creamer ini, nanti rasanya menimbulkan rasa enak. Oke, lanjut kita aduk ya. Seperti ini. Nah, lanjut ya. Kita bisa tambahkan untuk simple syrup-nya. Untuk simple syrup ya, di cup dengan ukuran 22 oz seperti ini ya. Ini untuk varian green tea saya berikan sebanyak 50 ml. Oke, ini saya berikan 50 ml ya. Jika menurut Anda terlalu manis, silakan disesuaikan saja dengan selera costumer Anda. Oke, seperti ini ya. Langsung kita tuangkan saja seperti ini. Kemudian ini bisa kita aduk kembali. Oke, dan setelah seperti ini ya. Ini bisa langsung saja kita masukkan untuk es batunya. Oke, saya masukkan ya untuk es batunya. Saya tambahkan lagi. Nah, kurang lebih segini. Oke, setelah seperti ini ya. Terakhir kita tinggal tambahkan saja untuk biang tehnya. Untuk pembuatan biang teh ya, itu sudah saya tutorialkan di video saya sebelumnya ya. Silakan Anda lihat di deskripsi ya. Oke, dan inilah untuk hasil akhirnya. Bisa Anda lihat ya, untuk varian ini sama dengan yang ada di daftar menu saya yang ini. Kemudian untuk bubble milk tea pun sama dengan yang ada di daftar menu saya yang ini. Karena ini memang resep yang biasa saya gunakan setiap hari untuk berjualan. Oke, dan apabila Anda yang ingin menjadikan minuman seperti ini sebagai ide jualan Anda, untuk detail HPP-nya seperti biasa nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan Anda ketik di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada yang bermanfaat, silakan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu men-support channel ini. Yang belum subscribe, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa Anda like juga videonya. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.